selamat menikmati 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 ini bisa kita ambil pengertian selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati di dalam ibadah kemudian hadis yang kedua yang keempat hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurero beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda inna dina yusrun sesungguhnya agama ini yaitu agama Islam yusrun muda jadi seagama Islam itu muda baik kita pandang daripada segi agama dibandingkan dengan agama lain ataupun dalam segi amal perbuatan syariat ajaran yang ada di dalam agama Islam itu muda gak ada yang sulit insyaallah semua amal perbuatan di dalam pasti orang mampu untuk mengerjakan bahkan disini ulama berkomentar bahwa yang dimaksud dengan muda itu yusrun itu dibandingkan dengan agama-agama sebelum Rasulullah itu kan ada syariat Nabi Muhammad ada syariat Nabi Isa ada syariat Nabi Isa dan lain sebagainya lah syariat ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang paling muda gambaran yang paling muda kita cernak adalah kalau sebelum Nabi Muhammad umat-umat sebelum Nabi Muhammad ketika mereka mau tobat itu harus bunuh diri dipateni baru bisa dipastikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau seperti kita tobatin mereka enggak bakal syaratnya satu umat sebelum Rasulullah apa itu harus nyawa mereka melayang itu syarat untuk diterima daripada tobat mereka tapi kalau umatnya Rasulullah mudah enak mungkin syaratnya itu agak banyak tiga atau empat tapi banyaknya ini memudahkan kita apa itu syaratnya tobat bagi kita satu al-iklah apa mencabut dari akar-akarnya kemasyiatan contoh kita makan riba berarti riba yang kita punya dari akar-akarnya kita harus hilangkan oh kita giba berarti akar daripada giba harus kita tinggalkan daripada diri kita al-iklah itu mencabut semua bentuk kemasyiatan dalam diri kita baru kita diterima tobatnya itu syarat pertama kemudian Anadam apa menyesal jadi walaupun dia sudah iklak tapi kok orang rasa bangga diceritakan kemasyiatan diceritakan ini dan ini berarti dia ini bukan tobat tapi apa Anadam dia menyesal menangis dan lain sebagainya kemudian syarat yang ketiga adalah al-azam dia ada niatan kuat untuk tidak mengulangi itu maksiat tapi kalau setengah-setengah berarti belum dikatakan tobat dia lah ini syarat kalau dia dosanya antara dia sama Allah mudah mungkin kalau penghilangan nyawa tidak ada disitu tapi kalau masih belum Rasulullah kalau mau tobat harus melayangkan nyawanya nyawanya dirinya makanya sulit dipermudah oleh Allah dimudahkan oleh Allah ini syariat kemudian dalam ayat yang lain bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yuridullahu bigumul yusrah Allah menginginkan daripada kalian kemudahan bahkan sampai Rasulullah ketika dipilihkan suatu perkara itu paling mudah dipilih yang paling ringan seandainya umatmu bakal dihukum dikasih siksaan oleh Allah ketika yang lakukan ini siksaannya kayak gini kayak gini dipilih oleh Rasulullah pilihannya siksaan yang paling ringan makanya kalau api neraka kalau siksaan itu semuanya yang kita dengar mungkin itu siksaan yang telah dipilihkan oleh Rasulullah yang paling ringan ini daripada sifat rahmatnya Rasulullah kemudian ketika Rasulullah ditawarkan oleh mereka Jibril untuk apa untuk menghancurkan kaum ta'if dipilih oleh Rasulullah jangan aku mengharapkan dari mereka anak-anak mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah ditantang dipilih dikasih pilihan antara jihad atau suluh antara jihad atau damai atau berdamai atau kenjatan senjata dipilih oleh Rasulullah damai ini pilihan Rasulullah itu pasti paling mudah paling ringan makanya jangan menyesal untuk menjadi umatnya Rasulullah jadi walaupun kita membaca hadis ada ayat tentang sisa yang pedih mungkin itu paling ringan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam inadina yisrun semua ajaran yang ada dalam agama islam itu mudah semua bisa dilakukan dalam segi ibadah amal ibadahnya wala yushaduddin illa walabah dan tidaklah agama ini dipersulit kecuali dia dia bakal terkalahkan maksudnya apa ketika dia memaksakan diri untuk beribadah menjadi orang yang arif bila orang menjadi ahli ibadah dijuluki ahli ibadah subhanallah menih solat di masjid satu hari sehari semalam insyaallah besoknya dia tinggalkan maksudnya apa orang ketika memaksakan dalam ajaran agama dia bakal terkalahkan makanya ketika beribadah itu harus tengah-tengah makanya dalam hadis selanjutnya adalah fasad didu maka ketika ibadah amal ibadah sunnah maka sad didu tengah-tengah ojek terlalu banyak dan ojek ditinggalkan walaupun itu hukumnya sunnah wagaribu disuruh tengah-tengah dan disuruh untuk mendekati di dalam kesempurnaan oh berarti kita orang ini sangat tidak dianjurkan untuk sempurna sangat dianjurkan untuk sempurna oh sholat buha itu sempurnanya adalah 8 rokaat tapi kita lihat dalam diri kita apakah ketika kita langsung 8 rokaat itu mampu bertahan apa enggak oh enggak berarti jangan tapi apa 2 rokaat supaya terus menerus kenapa wahab shiru katanya rasulullah sadidu tengah-tengah dalam ibadah wagaribu dan mendekatilah dalam kesempurnaan dalam ibadah wahab shiru walaupun kita tidak sempurna dalam ibadah seperti solat duha walaupun kita cuma 2 rokaat 4 rokat enggak sampai 8 rokat kita meninggal maka katanya rasulullah wahab shiru berilah mereka kabar dengan apa dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala kita isi 2 rokaat mentok 4 rokat solat duha belum jangkep 8 rokaat sebagaimana yang afdol kita meninggal apakah kita tidak mendapat kesempurnaan dapat kesempurnaan dengan apa dengan kita selalu menjalankan solat duha walaupun 2 atau 4 rokaat ini ini istiara rasulullah apa ini rasulullah meminjam permisalan ketika bersafar ketika orang bersafar dikatakan oleh rasulullah istiara kalau dulu ketika berpergian itu jalan kaki ketika kalian berpergian jalanlah ketika waktu pagi dan ketika agak siang berhenti istirahat kemudian agak sore sampai malam jalanlah lagi dan sebagian malam sedikit malam jalanlah sisanya istirahat maksudnya apa ojo di for seal untuk jalan siang siang malam siang malam berjalan supaya tepat sampai tidak bakal sampai begitu juga ibadah siang malam siang malam ibadah siang malam siang malam baca koran tidak bakal sampai kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal zuhirnya masya Allah tapi katanya rasulullah tidak bakal sampai maksudnya apa ketika waktu istirahat istirahat ketika waktu nasad ibadah itu anjuran daripada rasulullah sallallahu alaih wassalam makanya dalam hadis ini menunjukkan bagi kita apa agama islam itu agama muda jangan mempersulit agama islam jangan mempersulit ajaran yang ada dalam agama islam biasanya yang muda mempersulit itu ilmunya sedikit gampang nyesatkan gampang ini dan lain sebagainya kemudian ada sini menunjukkan bagi kita apa orang yang memaksa di dalam semua amal ibadah bakal terputus itu amal ibadah makanya kita harus ketika ibadah harus tengah-tengah melihat daripada kondisi kita kemudian dalam hadis ini menunjukkan disunahkan untuk memakai rukso-rukso yang telah dianjurkan yang telah diajarkan oleh Rasulullah contoh ketika kita berpergian disitu ada rukso apa boleh koser boleh jamak dan lain sebagainya oh ketika kita sakit gak mampu berdiri kita boleh duduk dan lain sebagainya kalau kita memaksa boleh tapi disitu ada pemaksaan jangan makanya ketika diperbolehkan disitu ada rukso pakai rukso yang telah dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian disini tengah-tengah di dalam ibadah itu bakal menyampaikan kita dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.